Ini Masya Allah, terima kasih sekali kepada Partai Amanat Nasional, khususnya secara pribadi kepada Pak Zulkifri Hasan yang telah menyelenggarakan acara hari ini, beringati ikut menyemarakkan peringatan satu abad Nato Tulam. Ini agak paradoks. Ini saya lihat, Pak Zulkifri Hasan pakai sarung, Mas Jiral pakai sarung, yang lain-lain pakai sarung semua, saya datang bersama Sekjen, Bendahara, dan Ketua Lagu Sedam BPNU yang tidak sarungan semua. Saya tahu, Bang Zul ini mengadakan acara ini, ini memang ya ada motivasi supaya orang NU mau nyoblos pan, NU menang, Muhammadiyah juga menang. Tapi kalau ada satu kelompok hanya memperjuangkan dirinya sendiri untuk melawan semua yang lain, dijamin semua kalah. Kiyahma Siddiq pada tahun 1984 telah menetapkan suatu kerangka keagamaan tentang apa yang kemudian disebut sebagai Trilogy Yuhwa. Nato Tulamah mengotot, menolak politik identitas. Memilai identitas itu akan cenderung mengarah kepada kompetisi yang irrasional. Tidak mungkin Muhammadiyah kok nanyi, Yalal watan, itu kan tidak mungkin. Yalal watan, walal watan, walal watan. Jiddu Allah, walal watan, walal watan, walal watan. Jiddu Allah, walal watan, walal watan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu salamu ala rasulillah Sayyidina Mu'lana Muhammadin Ibn Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Ahmad Ba'ad Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Azrul Kifri Hasan Yang saya hormati Seluruh jajaran kemimpinan dan kader-kader Partai Amanat Nasional Barik dari tingkat pusat maupun Jawa Timur yang hadir Yang saya hormati Kiai Fuad Nur Hasan Sido Kiri Ini ada Kiai Fuad disini ini banyak yang gak bisa tidur di partai lainnya Ibu-ibu Bapak sekalian Para hadirin yang saya muliakan Selamat datang di abad kedua Bapak Azrul Kifri Hasan Yang telah menyelenggarakan acara hari ini Memperingati ikut menyemarakkan peringatan satu abad Nahtut ulama Dan secara khusus saya ucapkan selamat karena telah hari ini juga Telah dirayakan sarung Walaupun saya enggak tahu Bapak mau jadi partai sarungan atau bagaimana Karena semua jajaran kemimpinan pan Memakai sarung hari ini Masya Allah Ini agak paradoks Ini saya lihat ini Pak Azrul Kifri Hasan pakai sarung Mas Jiral pakai sarung Yang lain-lain pakai sarung Semua saya datang Bersama Sekjen Pendahara Dan Ketua Laku Pesdam BPNU Yang tidak sarungan Semua Nah jadikan pakai celana Ini jelas sekali Saya enggak tahu apakah yang sarungan ini pakai celana atau tidak Wabuk sekalian saya hormati Atas nama pengurus besar Nahtut ulama Dan atas nama Nahtut ulama Jama'iyatan wa Jama'atan Saya mengucapkan terima kasih Kepada Partai Amanan Nasional Saya tahu Bang Zul ini Mengadakan acara ini Ini memang ya Ada motivasi supaya orang NU mau nyoblos pan Dan itu sangat sah Sangat sah Ya Tapi saya juga kenal Bang Zul ini secara pribadi Saya tahu secara berpikirnya Saya kira lebih dari itu Saya melihat Bang Zul ini juga punya Harapan yang lebih Tentang Abad kedua Nahtut ulama ini Bagus sekali yang saya hormati Negara kesatuan Republik Indonesia ini Dilahirkan di atas kesadaran Akan keberagaman Dari warga bangsa Karena kesadaran ini sudah Ditegaskan Dibangun sejak cukup lama 1928 Pemuda-pemuda kita Dari berbagai macam latar belakang Telah bersatu Membulatkan dekat dalam satu sumpah Sumpah pemuda Bertanah air satu Berbangsa satu Berbahasa satu Indonesia Ini Adalah sumpah Tentang kebersatuan Kebersamaan Di dalam kesetaraan Bahwa sekalian yang saya hormati Kesadaran ini tidak bisa kita Sepelekan Karena ini punya makna yang sangat dalam Dan Mengandung Satu wawasan yang luar biasa Luas tentang Bagaimana peradaban umat manusia ini Harus dibangun Pada kenyataannya Dunia Kemudian Boleh saya katakan Mulai berupaya Mengikuti jejak Bangsa Indonesia ini Di dalam membangun Kebersamaan Dan kesetaraan Di tengah-tengah perbedaan Maka lahirlah Konsensus Internasional Yang kemudian disebut Kemudian disebut Sebagai piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Yang diikuti Dengan terbentuk Dan Diaktifkannya Perserikatan Bangsa-bangsa Sebagai organisasi Ini semua adalah Upaya-upaya Untuk Membangun Kesadaran Bersama Dan membangun Tatanan Di dalam kehidupan Umat manusia Secara global ini Agar di tengah Perbedaan Dan Keberagaman Ragam rupa Latar belakang Yang berbeda-beda ini Umat manusia Tetap Bisa hidup Bersama Di dalam Damai Di dalam Kesetaraan Satu sama lain Maka Kita bisa melihat Bahwa Berbagai macam Dinamika Internasional Yang kemudian Terjadi Tema besarnya Adalah tema Tentang bagaimana Mewujudkan Suatu tatanan Internasional Tatanan Internasional Yang efektif Yang sungguh-sungguh Dapat Menjadi Wahana Bagi Pergaulan Peradaban Yang harmonis Dan pada Hari-hari ini Kebutuhan Kebutuhan Untuk sungguh-sungguh Mewujudkan Visi ini Semakin nyata Dan kita bisa Melihat Dengan semakin Jelas Bahwa ini adalah Kebutuhan Yang niscaya Tidak bisa Tidak Tidak Bisa Tidak Di tengah Globalisasi Yang sudah demikian Lanjut Tidak Ada satu Kelompok pun Yang bisa Mengasingkan diri Dari kelompok yang lain Tidak ada Satu kelompok pun Yang bisa Memisahkan diri Dari kelompok yang lain Maka Apabila Ada Satu upaya Dari Satu Kelompok Identitas Satu Kelompok Identitas Untuk Untuk Hanya Memperjuangkan Kepentingan Kelompoknya Sendiri Melawan Semua Kelompok Di luar Dirinya Dengan Tujuan Untuk Menaklukkan Dan Menguasai Semua Yang lainnya Kita bisa Lihat di dalam Realitas Bahwa Itu Mustahil Terjadi Dan Perjuangan Semacam Ini Tidak Mungkin Akan Mencapai Kemenangan Bagi Kelompoknya Sendiri Apalagi Apabila Kelompok-kelompok Yang lain Juga punya Sikap Punya Perilaku Yang sama Ini Hanya Akan Menghasilkan Kekalahan Dari Semua Karena Yang akan Terjadi Kemudian Hanya Lagi Kehancuran Bersama Tidak Ada Yang Menang Maka Termasuk Bagi Kelompok Islam Sendiri Kaum Muslimin Sendiri Umat Islam Sendiri Kalau Hanya Berpikir Untuk Kemenangan Islam Saja Dijamin Mustahil Yang Ada Adalah Kekalahan Bersama Barang Siapa Berjuang Hanya Untuk Islam Saja Dijamin Yang Akan Ditemui Adalah Kekalahan Dan Sudah Terbukti Dimana Mana Ini Terbukti Di Somalia Terbukti Di Nigeria Terbukti Di Syria Terbukti Di Iraq Terbukti Di berbagai Belahan Negara Tidak Akan Ada Kemenangan Yang ada Adalah Kekalahan Bersama Karena Ujung Dari Berlaku Semacam Itu Hanyalah Kehancuran Bersama Maka Maka Tidak Tidak Ada Cara Yang Lebih Baik Bahkan Tidak Ada Cara Yang Nyata Visible Yang Nyata Bisa Kita Pilih Untuk Memperjuangkan Islam Selain Dengan Memperjuangkan Kemanusiaan Seluruhnya Karena Apabila Kemanusiaan Menang Maka Semua Menang Kalau Kemanusiaan Menang Islam Menang Kristen Menang Jawa Menang Arab Menang Sunni Menang Syiah Menang Semuanya Menang NU Menang Muhammadiyah Menang Tapi Kalau Ada Satu Kelompok Hanya Memperjuangkan Dirinya Sendiri Untuk Melawan Semua Yang Lain Dijamin Semua Kalah Maka Wabuk Sekalian Yang Saya Hormati Ini Merupakan Kesadaran Yang Menuntun Menuntun Agenda Agenda Nah Tutup Ulama Sendiri Di Abad Keduanya Ini Dan Perlu Diketahui Bahwa Ini Bukan Gagasan Baru Bagi Nahdotul Ulama Ini Sebetulnya Gagasan Yang Sudah Lama Sekali Kiyah Masjidik Pada Tahun 1984 Telah Menetapkan Suatu Kerangka Keagamaan Tentang Apa Yang Kemudian Disebut Sebagai Trilogi Uhuah Uhuah Islamiyah Uhuah Watoniyah Dan Uhuah Basyariyah Banyak Orang Memahami Tiga Uhuah Ini Dalam Nalar Yang Kebalik Menganggap Bahwa Uhuah Islamiyah Atau Persaudaraan Diantara Sesama Muslim Itu Adalah Lingkup Yang Terkecil Yang Harus Diwadai Dalam Persaudaraan Dalam Lingkup Yang Lebih Besar Yaitu Uhuah Watoniyah Dan Uhuah Watoniyah Diwadai Dalam Lingkup Yang Lebih Besar Lagi Yaitu Uhuah Basyariyah Atau Persaudaraan Kemanusiaan Ini Sebetulnya Adalah Nalar Yang Terbalik Karena Nalar Yang Sebetulnya Adalah Bahwa Nalar Yang Benar Di dalam Menghadap Dalam Memahami Tiga Uhuah Ini Adalah Bahwa Uhuah Islamiyah Hanya Mungkin Bisa Diwujudkan Apabila Ada Kesadaran Tentang Uhuah Watoniyah Umat Islam Di Indonesia Ini Hanya Bisa Rukun Satu Sama Lain Kalau Ada Kesadaran Tentang Persaudaraan Sebangsa Sebagai Satu Bangsa Indonesia Dan Ini Realitasnya Memang Begitu NU Dan Mahamadiyah Itu Kalau Tidak Sadar Bahwa Kita Ini Sebangsa Dia Tidak Akan Rukun Selama Lamanya Yang Satu Kudut Yang Satu Enggak Kalau Soal Traweh Banyak Orang Eno Yang Mau Dikorting Tapi Kalau Soal Tahlilan Pasti Orang Tidak Mau Orang Orang NU Tidak Mau Tidak Tidak Tahlilan Nah Tidak Akan Rukun Soal Permulaan Ramadan Dan Idul Fitri Tidak Pernah Bisa Sama Apa Boleh Buat Tapi Karena Ada Kesaudaraan Ada Kesadaran Tentang Persaudaraan Sebangsa Nata Tulama Dan Mahamadiyah Rukun Selama Ini Mari kita bandingkan dengan yang lain Lihat Syria Kenapa berbagai kelompok yang sama-sama muslim di Syria tidak bisa rukun Kenapa kelompok-kelompok sama-sama muslim di Irak, di Afganistan, di Nigeria, di Somalia, di Al-Jazair, di berbagai pelahan dunia tidak bisa rukun Karena mereka tidak punya kesadaran tentang persaudaraan sebangsa Karena yang sunni dan yang syiah di Irak tidak merasa bersaudara sebagai sesama bangsa Irak Karena yang halusudahlah jamaah dan yang wahabi di Syria tidak merasa bersaudara sebagai satu bangsa Syria Mereka tidak bisa rukun Tapi NU dan Muhammadiyah bisa rukun Karena punya kesadaran Sebagai saudara sebangsa Dan kesadaran Kesadaran tentang persaudaraan sebangsa itu tidak mungkin tumbuh Tanpa adanya kesadaran tentang persaudaraan Sesama manusia Persaudaraan kemanusiaan Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin Orang Jawa merasa sebangsa dengan orang Papua Merasa sebangsa dengan orang menadu Kalau tidak punya keyakinan bahwa manusia Apapun warna kulitnya Apapun bentuk rambutnya Apapun latar belakang etnisnya Adalah saudara Maka Maka persaudaraan sebangsa Hanya mungkin bisa terwujud Apabila Masyarakat Punya kesadaran tentang persaudaraan kemanusiaan Ini adalah nalar Yang sesungguhnya Nah maka Bapak Ibu sekalian Itulah sebabnya Dan ini sudah 35 tahun lebih yang lalu 30 Sembilan tahun yang lalu Tahun 84 Sudah begitu lama Dan sekarang ini Kita bisa melihat Bahwa kebutuhan akan wawasan ini Semakin mendesak Untuk terus kita Kembangkan Itulah sebabnya Natat ulama ngotot Ngotot menolak politik identitas Natat ulama Menolak identitas Identitas Dijadikan senjata politik Untuk menggalang dukungan Tidak identitas Islam Tidak juga identitas NU Itu sendiri Karena Kita tidak mau Masuk ke dalam suatu Dinamika Kompetisi politik Yang hanya Melulu Didasarkan Pada Pembelaan Identitas Pembelaan identitas Itu Akan Cenderung Mengarah kepada Kompetisi yang Irrasional Kalau NU lawan bukan NU Itu tidak ada Argumen rasional Di sana Kalau bukan NU Pokoknya Tidak mau Lihat kunut Apa enggak Kalau enggak kunut Tidak mau Mulai puasanya Bareng apa enggak Kalau enggak bareng Tidak ada Argumentasi Rasional Kalau tidak Argumentasi Rasional Tidak akan ada Pendidikan Politik Dan tidak akan ada Tumbuh Demokrasi Yang rasional Dan Bahkan di sisi lain Ini akan sangat Berbahaya Bagi kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Kita harus Mampu Mengelola Perbedaan-perbedaan Di antara kita Apapun Perbedaan itu Tetap dalam Kerangka Kesadaran Bahwa kita Bersaudara Nah maka Dalam konteks ini Saya ingin mengucapkan Selamat juga Kepada Partai Amanat Nasional Karena Partai Amanat Nasional Berhasil Dengan Nyata Mentransformasikan diri Menjadi partai Yang lebih Rasional Ya kita semua tahu dulu Partai Amanat Nasional Ini didirikan Dengan katanya Berbasis Muhammadiyah Katanya begitu kan Dulu Ya Tapi sekarang kita tahu bahwa Semuanya terbuka Gak mungkin Muhammadiyah Kok nyanyi Jalal Watan itu kan Gak mungkin Memperingati Ya kita tahu bahwa kemarin Pada waktu Kami menyelenggarakan E Peringatan Halah satu abad NU itu Semua Membantu Saya sampai Saya sangat terharu Melihat Apa yang terjadi Ketika kami Menggelar Peringatan Halah satu abad Itu karena Semua membantu Dengan tulus Apalagi Muhammadiyah Yang masih sama-sama Islam Yang kafir-kafir Raja ikut membantu Gereja Gereja Membuka Halaman Bahkan Gedungnya Untuk Melayani Kebutuhan dari jamaah yang ikut datang Luar biasa Masyarakat di kampung Menyediakan makanan Dan membuka Sampai ada Orang-orang yang Sengaja Mengungsi Mengosongkan rumahnya Kemudian mengungsi Supaya rumahnya Bisa digunakan Untuk melayani Jamaah Yang hadir dalam Peringatan satu abad Ini luar biasa Mengaruhkan Muhammadiyah Membuka masjid-masjidnya Sekolah-sekolahnya Kantornya Mengediakan bakso Yang lebih banyak Daripada bakso Yang didiakan Waktu mutamar Muhammadiyah sendiri Hanya untuk menjamu Jamaah Yang hadir dalam Peringatan satu abad Nah, tetul lama Ini luar biasa Mengaruhkan Luar biasa Mengaruhkan Tapi Kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional Sudah bertransformasi Demikian Rupa menjadi Lebih rasional Dan melalui Proses dan mekanisme Yang normal Alami Wajar Ya Sehingga misalnya Ya Nggak ada di PAN Itu drama Pencurian partai Misalnya itu kan Nggak ada Karena normal Semuanya gitu Sekarang lalu Menjadi Rupi rasional Bila-bila saya Suwani GKNU Dan lain sebagainya Ini masalah Masalah Ya Ya jadi Saya nggak boleh Ikut kampanye Nyoblas PAN kan Nggak boleh Apalagi saya Ini memang bukan Kader PAN Terus terang saja Tapi Saya Sebagai Ketua Umum PBNU Ya saya harus Katakan bahwa Warga NU Tidak haram Mencoblos PAN Walaupun Walaupun Ya tetap sajalah PAN itu tetap menjadi Partai Amanat Nasional Dan tidak Tidak harus berubah Menjadi Partai Akan NU Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi